Sebagai apologet Tapi ternyata di lain sisi Bagaimana dia bisa menyatakan Isa dan Yesus adalah orang yang berbeda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dari Irena Handona Official Perkenalkan nama saya adalah Umar Kuta Barat Kalau lengkapnya itu Abdullah Umar Kuta Barat Saya seorang Mantan penginjil Dan pada saat ini saya Bersyukur Sangat gembira sekali Akhirnya punya kesempatan Bisa bertetap muka Bisa sharing bareng Dengan salah satu guru kita Yaitu Umi Irena Handona Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Umar? Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana kabar Umi? Sama Alhamdulillah Dan semoga kita semua Juga pemirsa kita semua Juga senantiasa sehat Sukses Sukses Bahagia Amin Dunia akhirat Amin 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 Nah ini Umi Ada yang Mau kita bahas nih Umi Sore hari ini Apa itu? Kira-kira Apa nih Umi? Yang Lagi inilah Yang lagi Dipicarakan Di masyarakat Dan mungkin Yang masih ada Teka-teki Di masyarakat Ayo kita Bahas Sehingga Menjadi suatu yang Terang-terang Atau Ngebahas Si Fulan Si Fulan Yang lagi viral Si Fulan Yang lagi viral Itu yang mana ya? Yang tentang apa ini? Yang Ngebahas Tentang Isa Itu Bukan Yesus Oke 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 Tokohnya itu Laki atau perempuan ya? Nah Itu dia Jadi pertama kali Anda lihat nih Um Anak kira wanita Gitu Iya kan? Tapi Di channel yang lain Dia apa Di satu channel Dia mengatakan Identitas dia sebagai pria Oh gitu Tapi dia juga Menyatakan dia perempuan Ah Itu dia kurang paham Anak Tapi ya Dari segi fisiknya Anak kira Perempuan Karena Apa ya King celong Terus Serpawan Seperti itu Gimana om? Kita mau Mengeliti Atau gimana nih om? Kita Tentu poin Ya Tetap Ilekan Kita Membahas Secara Keilmuan Apakah Isa Itu Bukan Yesus Artinya Apakah Isa Dan Yesus Adalah Orang Yang Berbeda Yang Hidup Pada Jaman Yang Berbeda Tahun Berbeda Mungkin Juga Bangsa Berbeda Mungkin Juga Dari Wilayah Yang Berbeda Itu Gimana Nah Seperti itu om Jadi Sebelum Kita Melangkah Lebih Jauh Jadi Kita Ada Yang Mau Dibahas Tentang Latar Belakang Sipulannya Dulu Sebelum Mengarah Kepada Pemahaman Dia Sampai Dia Mengatakan Yesus Itu Bukan Isa Atau Isa Itu Bukan Yesus Oke Oke Tapi Sebenarnya Kecil Banget Ya Semoga Maaf ya Kecil Banget Ya Untuk Kita Bahas Tapi Gak Apalah Mungkin Pemirsa Kita Ada Yang Pengen Tahu Barang Yang Kecil Ini Ya Gak Bapalah Oke Silahkan Jadi Di suatu Channel Dia Mengatakan Memproklamasi Diri Dia Sebagai Seorang Opal Oh Gitu Dia Seorang Apul Jelaskan Apa Ini Maksud Dengan Apul Nah Kalau Yang dari Ana ya Om Jadi Opal Itu Bukan Orang Yang Sembarangan Om Kalau Misalkan Kita Lihat Dari Sejarah Kekristenan Itu Opal Gate Itu Memiliki Jabatan Jabatan Yang Tinggi Dan Biasanya Akhirnya Disebut oleh Bapak-bapak Gereja Disitu Ada Justinus Martir Ada Irenius Ada Polikarpus Ada Clemens Dan lain Sebagainya Banyak Sekali Orang-orang Yang disebut Opal Baget Dan Mereka Satu Sisi Punya Jabatan Di Kereja Satu Sisi Seorang Memang Punya Pemahaman Yang Kuat Di Dalam Ilmu Kekristenan Secara Formal Terus Juga Ketiga Mereka 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 Punya Pengaruh Yang Kuat Punya Pemahaman Yang Kuat Sehingga Mereka Bisa Berdiri Dengan Cara Mereka Sendiri Dalam Mempertahankan Bible Sebagai Kitab Suci Versi Mereka Punya Keilmuan Tentang Kristen Dan Agama Kristen Nah Seperti Itu Pengetahuan Yang Mumpuni Tentang Kekristenan Oke Nah Kalau menurut Umi Sendiri Bagaimana Ul Umi Sangat Terkejut Dan Umi Sebenarnya Tidak Tidak Terlalu Apa Namanya Tidak Terlalu Terpaku Atau Terpana Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Ungkapan Ungkapannya Sejak Umi Mendengar Ternyata Dia Menyatakan Bahwa Yang Bersangkutan Ini Mengaku Bahwa Dia Sangat Paham Sejarah Dia Ahlinya Sejarah Dan Kemudian Sebagai Apologin Jadi Tapi Ternyata Di lain Sisi Bagaimana Dia bisa Menyatakan Isa Dan Yesus Adalah Orang Yang Berbeda Jadi Cuma Ngapain Bantong kosong Nyering bunyinya Ya Biarlah Mungkin Mau viral Juga Biar Biarlah Biarlah Oke Sekarang Silahkan Kita Bahas Bersama Jadi Dalam pandangan Al-Quran Seperti apa Dalam pandangan Bibel Seperti apa Coba Dalam pandangan Bibel Gimana Yang berkaitan Dengan Yesus Yesus Adalah Eh Yesus Itu Bukan Isa Menurut Pemahamannya Siapa Cipulan Ini Jadi Yang menurut Keyakinan Ana Yang pertama Cukup jelas Bahwa Yesus Itu Dan Isa Itu Orang yang Sama Sebenarnya Yang pertama Pengakuan Pengakuan Formal Atau Informal Dari gereja Itu sendiri Dari Dari Kekristenan Itu sendiri Yang Informalnya Itu Biasa Di lapangan Ana Masya Allah Apa Dengan Kasih sayang Yang Allah Kepada Ana Ana Bisa masuk Islam Alhamdulillah Tahun Berapa 31 Juli 2020 Luar biasa Oke Pernah Ngomongin Umi juga Enggak Itu Sering Jadi Ngebahas Umi Iren Umi Iren Ngebahas juga Ustaz Nababan Ngebahas juga Ustaz Kainama Sama Almahum Ustaz Insan Mokoginta Jadi itu memang Empat tokoh ini Yang paling sering Dibicarakan Di dalam diskusi Apa ya Teman-teman Orang yang punya Pemahaman agama Orang-orang Yang pernah Ngampus Ngampus Teologi Seperti itu Oke Yang jelas Yang jelas Jelek aja gitu ya Pasti jelek aja Tapi masalah Ketika Ana Masuk Islam Ana Tahu Ternyata Apa yang pernah Apa ya Yang pernah Ana benci Ternyata Apa gitu Gak seperti itu Gak seperti itu Gak Masa Allah Ya Jadi Kembali kepada Tema tadi ya Om Bahwa Yang informan ini Ana kan mantan Penginjil ya Om Jadi Ketika dulu Ana penginjilan Ana memakai Apa ya Isa itu Untuk menjembatani Ana Untuk mendapatkan Orang-orang yang ingin Diburta berada Supaya masuk Kristen Karena itu tadi Itu udah Jumhur Udah sepakat Para penginjil itu Pasti Kebanyakan mereka Pakai nama Isa Untuk Memberitakan Injil Untuk Melunakan Untuk bisa Memasuki Pemikiran Teman Islam Jadi dianggapnya Level pertama Dianggapnya Sama nih Semua agama Terus kemudian Level kedua Mulai digerakkan Mesinnya Oke Ternyata Ternyata Tidak sama Karena Kristen yang lebih bagus Gitu Ya Seperti itu Oke Oke Terus Terus Jadi Yang pertama itu Ketika kita penginjilan Karena Pasti kalau kita kasih Nama Yesus Kan pasti ditolak Jadi Ada Peraturan Tidak tertulis Dalam penginjilan Yang pertama Kita tidak boleh sebut Nama Yesus Tapi pakai nama Issa Pakai nama Issa Nanti dikaitkan dengan Bahwa Issa itu Kalimatullah Oke Terus yang kedua Suatu saat Kita bahas dengan Rinci banget Ya Moga-moga ada Kesempatan bertemu Insya Allah Kita bahas dengan Rinci banget Istilah-istilah Dalam Al-Quran Tentang Nabi Isa Al-Quran Oke Kita lanjut Yang kedua Jangan bahas Tentang Israel Hmm Why Karena Israel Dan Islam Itu Konfliknya panjang Apalagi kaitannya Dengan Palestine Jadi Kita jangan bahas Apa Waktu penginjilan Jangan bahas Israel Terus dulu itu Juga jangan dibahas Yang namanya Perang Salib Hmm Perang Salib Akan membuka Membuka Aib Gitu ya Kalau dibahas Maka semakin Kelihatan Siapa sesungguhnya Serigala Yang berbunuh domba Nah Seperti itu Apalagi Kalau nanti Kain-kainkan sama Sultan Muhammad Al-Fati Kan Ya Apa Salaudin Al-Ihumi Jadi Untuk Masa-masa itu Disingkirkan dulu Supaya kita Benar-benar Bisa ambil Bisa ambil Si orang ini Supaya Bisa masuk Kristen Penekanan Umi adalah Nah Penirsa Apabila Kita mencermati Bersama Informasi Yang disampaikan Oleh Ananda Kita Umar Maka Kristenisasi Itu Tidak Tidak Ujuk-ujuk Orang Menjadikan Kristen Enggak Tapi Adalah Program Program Ada Tahapannya Begitu Ya Oke lanjut Nah jadi Yang pertama Tentang penginjilan Yang informasi Di lapangan Dan juga Ada formalnya juga Di formalnya itu Memang Juga banyak Sekali pendeta Anda malah Belum pernah dengar Um Ada pendeta Yang mengatakan Apa ya Isa itu Bukan Tuhan Eh Isa itu Isa itu Bukan Yesus Isa itu Bukan Yesus Tetapi Kalaupun Ada yang mengatakan Hanya cuman Lihat aja di Youtube Ada yang mengatakan Isa itu Bukan Yesus Itu langsung Dibombardir oleh Pendeta itu Pendeta-pendeta yang lain Jadi pendeta Persus pendeta Jadi sebenarnya Kalau muslimin itu Gak usah Gak usah Apa ikut campur Karena ini barang Tadi Umi bilang Barang kecil Saking barang kecilnya itu Ya Pendeta Persus pendeta Yang Ada pendeta yang mengatakan Isa itu Adalah Yesus Tapi memang Lebih banyak Yang mengatakan Pendeta-pendeta yang lebih banyak Mengatakan Yesus itu Dan Isa adalah orang yang sama Akhirnya mereka perang sendiri Oke Tapi kalau dalam Al-Quran Jelas banget ya Betul Bahwa Yang dimaksudkan Dengan Yesus Ya itulah Isa Nah itu dia Jadi kalau kita Ambil dari Urutannya Coba Isa 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 ini Dalam bahasa Adalah dari dalam Bahasa Arab Kalau bahasa Hebrani Mulai dari Isau Yusua Yihisua Yusua Barulah kemudian Menjadi Yesus Nah itu dia Dan Yesus itu Memang sudah Apa namanya Pendekatan Dengan Orang-orang Romawi Isa Isa Arab Isa Berani Dan kemudian Orang Romawi Yang saat itu juga Menjajah Wilayah tersebut Palestina Maka Beranggapan bahwa Kok Jelek banget Nama itu Karena Kebiasaan Orang Romawi itu Memberi nama itu Pakai Huruf Mati Ini Isa 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 Maka Enggak deh Maka kemudian Huruf Mati Di awal Dan di belakang Dan satu hal lagi Mereka Paling senang Dengan kata Akhir Huruf Hidupnya Sebagai penyambung Huruf mati Huruf hidupnya Itulah adalah As Atau Us Paling banyak Itu adalah Us Maka kemudian Isa 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 Kemudian menjadi Yuswah Yihis Masih Belakangnya juga Terbuka Huruf mati Yihiswah Walaupun sudah panjang Tengah juga Huruf mati Tapi akhirannya Masih terbuka juga Maka jadilah Yisus Iya Anak Malah Gara-gara tadi Umi bilang Us itu Anak jadi malah ingat banyak Beberapa nama Jadi Yakobus Us Paulus Bartolomeus Us Limentinus Filipus Filipus Dionysius Dionysius Iya betul Gregorius Itu dia Ini banyak banget Us Jadi gak asing Sebenarnya Kalau di dalam Apa namanya Romawi Romami Seperti itu Nah Itulah Maka kalau dalam Al-Quran itu Jelas banget Tentang Tentang Nabi Nabi Isa Al-Islam Yang ibunya Adalah Mariam Binti Imran Dan dia Dan dia dilahirkan Tanpa Ayah Itu kan dalam Al-Quran itu Nanti kita akan Rinci lagi Dengan lebih jelas Apa namanya Perkata Atau bagaimana Tapi sekarang kita Mulai dulu Pemanasan dulu Jadi seperti itu Dan siapa dia Dia adalah Seorang Hamba Allah Hamba Allah Dan Sebagai Hamba Yang taat Kepada Allah Allah Yang disembah Oleh Isa Itu adalah Allah yang mana Maka disebutkan Sebagai Allah yang Ahad Dengan ya Terus sampai Kemudian Di dalam Bibel pun Kita bisa Temukan Bahwa Nabi Isa Alayhi Salam Sempat Mengajarkan Muridnya itu Sholat Oh Masya Allah Tapi karena Bibel ini kan Kitab Yang dianggap Suci Ya Kemudian Yang diterjemahkan Dalam berbagai Macam bahasa Dengan Meninggalkan Teks Aslinya Wah Itu dia Sehingga Misalnya Bibl Terjemahan Bahasa Indonesia Antara Tahun Ketahun Itu pun Juga Mengalami Perubahan Sesuai dengan Kesepakatan Sesuai dengan Hasil Daripada Konferensi Kalau mau Dirubah Ya dirubah Ya Seperti saja Misalnya Yang paling Gampang Dan mudah Diingat Adalah Tentang Babi Babi Itu dulu Pada Bibel Edisi Tahun 60 1960 Kebawah Masih Imamat Bahasa 11 Ayat 7 Itu kan Dikatakan Babi Haram Ya Tapi Kalau sekarang Kita buka nih Pakai HP Atau pakai Apa yang sekarang Babi Hutan Jadi berarti Apa Ditambah Kata Hutan Ini adalah Proses Mengubah Maka dengan Dikatakan Babi Hutan Itu haram Maka Gereja Memberikan Satu Penyimpulan Bahwa Babi Ternak Babi Kota Itu Alam Kesimpulannya Itu ya Karena Babi Hutan Jadi Gereja Menghalarkan Babi Ya kan Nah Sementara Sebelum 60 Gereja Mengharumkan Babi Oh Meriah Iya kan Betul Nah ini Intinya kan Disitu Pertanyaannya Adalah Apakah Tuhan Itu Tidak Maha Tau Tidak Maha Benar Sehingga Penuh Revisi Revisi Dan Revisi Ini Al-Quran Sudah Menyatakan Dengan Jelas Sekali Dikatakan Mereka Suka Mengubah Ayat Allah Bahkan Membunuh Para Nabi Nah Itu Kaum Kaum Yang Itu Al-Quran Jadi Dengan Jelas Sekali Bahwa Al-Quran Pun Menyatakan Bahwa Allah Mengampuni Semua Dosa Seberat Apapun Tapi Tapi Ada Ada Satu Macem Dosa Yang Allah Tidak Berkenan Untuk Memberikan Ampunan Yaitu Dosa Sirik Apa Sirik Itu Sirik Adalah Dosa Mempersekutukan Malah Ada Ayat Al-Quran Jangan Sekali Kau Menyatakan Bahwa Tuhan Itu Adalah Tiga Langsung To the point To the point Nah Ayo Sekarang Gimana Ayat Bible Kalau Di Dalam Sejarah Pengkanonisasikan Kanonisasi Bible Yang pernah Anak Pelajari Waktu Kuliah Tapi Sebelumnya Gini Om Anak Itu Satu Sisi Bingung Tapi Satu Sisi Anak Takjub Terhadap Kristolog Kristolog Secara Spesifiknya Di Indonesia Apa Yang Anak Pelajari Justru Banyak Diketahui Sama Mereka Bahkan Jauh Lebih Itu Misalkan Umi Tadi Bilang Bebel Sebelum Tahun 1960 Ya Anak Anak Malahan Gak Pernah Itu Gak Pernah Pegang Itu Gak Pernah Jadi Nah Anak Pemirsa Tolong Tolong Diperhatikan Bahwa Mohon maaf Tidak Banyak Umat Kristen Yang Mengetahui Bahwa Sebenarnya Kitab Mereka Itu Sudah Di Edit Untuk Yang Kesekian Puluh Kalinya Betul Kemarin Dan Salah Satunya Yang Kemarin Yang Terakhir Juga Sempet Podcast Sama Kodondi Ya Um Itu kan Bebelnya Banyak Um Iya Bebelnya Banyak Dan Ketika Itu kan Ada Bintang Tamu Kan Jadi Ada Bintang Tamu Asal Malang Jadi Mualafa Beliau Pusat Kodondi Itu Periksa Beberapa Bible Dan Ketika Wah Ini Yang Ngomong Yang Yang Ngebahas Ini Memang Kodondi Tapi Bukan Langsung Apa Ya Pemikirannya Bukan Dari Kodondi Justru Pemikiran Dan Lafaz Itu Dari Bible Bahwa Itu tadi Yang Umie Bilang Bible Yang Banyak Versinya Ini Berubah Berubah Katanya Iya Betul Nah Itu Anak Kaitkan Dengan Sejarah Kondensasi Um Dulu Bible Baik Baik Saja Di Perjanjian Lama Baik Baik Saja Sebelum Akhirnya Ketika Itu Daerah Palestine Atau Kanaan Kalau Di dalam Bahasanya Bible Itu Dikuasai Oleh Bangsa Yunani Terjadilah Helenisme Helenisme Yang Membuat Generasi Terbaru Tidak Terlalu Paham Yang Namanya Bahasa Ibu Itu Bahasa Ibrani Kehilangan Jati Diri Kehilangan Jati Diri Saking Kebanyakan Dijajah Dijajah Babel Babylonia Dijajah Asur Dan Sebagainya Dijajah Juga Sama Persia Baru Dijamanya Yunani Nah Timbullah Inisiatif Dari Ulam Uskup LXX Yang Nanti Namanya 70 Uskup Katanya Ada Berapa Persi Ada Yang 70 Ada Yang 7 73 Ada Yang 74 Tapi Nggak Nampai 80 Tapi Tetap Dibilang LXX Yang Nanti Namanya Septuaginta LXX Yang Menerjemahkan Perjanjian Lama Yang Dari Bahasa Ibrani 95% Dan Aramik 5% Diubah Semuanya Menjadi Bahasa Yunani Perjanjian Lama Persi Bahasa Yunani Nah Disitulah Asal Muasa Yang Tadi Umi Bilang Jadi Masya Allah Itu tadi Kembali Kembali Apa ya Kembali Tadi Yang Kalimat Ana Sebelumnya Satu Sisi Ana Bingung Satu Sisi Ana Takjub Bahwa Ada Banyak Sekali Kristolak Kristolak Indonesia Orang Apa ya Mu'alaf Mu'alafah Dan juga Para pejuang Islam Dalam dakwah Dalam bidang ini Benar-benar Mengetahui Kuncinya Padahal Padahal Ana Ana Butuh 5 tahun Untuk Belajar Ini Itu Juga Harus Formal Dan Penuh Sukah Duka Tapi ketika Ana Lihat Wah Ini Masya Allah Apa Namanya Ada Takjub Takjub Pernah Baca Baca Bebal 1960 Umar Ini Rupanya Termasuk Aliran Semakin Padi Berisi Semakin Merunduk Anak Kayak Misalkan Ana Terpukau Tanya Ini Kak Aset Ana Terpukau Waktu Salah Kemarin Di Ustaz Kodoni Bible-nya Banyak banget Dalam Berarti Ana Belasan Tahun Sampai Umar 29 Menjadi Seorang Krisan Nggak punya Bible Banyak Begini Versinya Bahkan Ana Sempat Foto Bible Septuaginta Ini Pertama Kali Pegang Septuaginta Jadi Ana Semoga Para Pejuang Dakwah Mendapatkan Pahala Yang Besar Di Sisi Allah Amin Amin Dan Juga Mendapatkan Regenerasi Yang Tidak Kalah Jauh Hebatnya Amin Amin Karena Ini kan Pejuang-pejuangnya Masa Allah Udah Hebat Banyak Penuh Pengalaman Dan Butuh Juga Anak Murid-murid Yang Cukup Bagus Untuk Meregenerasi Ladang Dakwah Ini Karena Kalau Misalnya Yang Di Atas Ini Sudah Karena Mungkin Udah Dari Segi Usia Juga Lemah Fisik Dan Sebagainya Orang Kristen Malah Senang Karena Kekurangan Musuh Iya Kekurangan Dulu Karena Anak Mikir Kayak Gini Waktu Dulu Wah Nanti Gampang Nih Nanti Kalau Yang Mereka Mengolok Kristen Nanti Kalau Nggak Ada Penurusnya Nanti Tetap Sendiri Ladangnya Padahal Kita Nggak Ngolok Ngolok Tapi Kita Mikir Nggak Ngolok Kan Kita Hanya Menyatakan Yang Hak Itu Hak Yang Batin Itu Batin Mengungkap Kebenaran Itu Sebenarnya Di sana Jadi Salah Persepsi Aja Orang Nasrani Bahwa Sebenarnya Jangan Bilang Nasrani Kristen Kristen Bahwa Apa Apa Tadi Yang Dibilang Omi Tadi Bukan Mengolok Tapi Yang Menyatakan Sendiri Kesalahan Bebel Bebel Itu Sendiri Ya Um Betul Jadi Bebel Zaman Sekarang Yang Versi LAI Disanggah Sama Bebel LAI Versi Dulu Ya Seperti Itu Pernah Membaca Di Kidung Agung Dan Tentang Penamaan Disitu Ada Penamaan Bait Allah Bait Allah Kalau Kedung Agung Pernah Baca Tapi Tidak Sering Soalnya Terlalu Kulgar Ya Macem-macem Disitu Jadi Di dalam Perjanjian Lama pun Dikunakan Kata-kata Najis Ada Istilah Najis Terus Kemudian Apa Namanya Ungkapan Ungkapan Bahwa Kita Bisa Melacak Ini Dari Sejarahnya Ini Periode Kapan Contohnya Sebagai Salah Satunya Adalah Tentang Pendapat Orang Yang Menyatakan Semua Agama Sama Karena Nabi-Nabinya Juga Sama Itu Semua Adalah Promosi Jargun Jargun Kristen Kita Bisa Buktikan Tidak Sama Semua Agama Nabi-Nabinya Pun Tidak Sama Dan Sangat Memilukan Artinya Begini Contoh Pada Masa Periode Nabi Musa Alayhi Salam Yang Berdakwah Yang Sejaman Dengan Nabi Musa Adalah Saudaranya Yaitu Saudara Seibu Yaitu Antara Nabi Musa Dengan Nabi Harun Nah Pada Saat Itulah Kemudian Tidak Lama Kemudian Ketika Nabi Musa Pamit Kepada Kaumnya Untuk Naik Ke Gunung Tursina Maka Kemudian Kaumnya Ini Membuat Patung Sembahan Patung Anak Sapi Itu Disembah Disebut Sembahan Berarti Patung Itu Disembah Kok Patung Disembah Kenapa Iya Karena Mereka Menggantikan Tuhan Dengan Patung Itu Menggantikan Allah Dengan Patung Itu Lalu Siapa Pengagasnya Ternyata Kalau Di dalam Bibel Disebutkan Itu adalah Gagasan Nabi Harun Iya Kan Jadi Nabi Harun Yang Berhiamat Padahal Di dalam Al-Quran Itu Dijelaskan Bahwa Itu Adalah Perbuatan Samiri Nah Nama Samiri Itu Tidak ada Dalam Bibel Dihilangkan Ya Nah Sementara Nabi Harun Pun Reputasinya Jatuh Dijatuhin Dan Kalau Anda Amati Semua Nabi Itu Sebenarnya Mengalami Pembunuhan Karakter Betul Betul Nah Jol Menjalik Gak ada Nama Nabi Yang Baik Baik Saja Kecuali Yesus Karena Dari situ Nanti Dikesimpulkan Bahwa Yesus Tidak Berdosa Tidak Tidak Mempunyai Apa Namanya Kesalahan Tidak Mengalami Kejatuhan Karakter Hingga Akhirnya Dianggap Tuhan Seperti itu Ya Dan itulah Konsil Indonesia Ini mencukup Menarik Lebih Dalam Lagi Kita Bahas Yang Awalnya Tadi Membahas Si Bulan Ini Yang Mengatakan Apologet Padahal Apologet Ini Justru Punya Justru Punya Syarat-syarat Yang Cukup Agak Berat Terus Yang kedua Membahas Juga Tentang Yesus Itu Yesus dan Isa Sama Atau Bukan Dan Ternyata Kita Diskusi Juga Tambahkan Dikit Tentang Ayat Bible Misalnya Dari Markus Matius Yang Menyatakan Nabi Isa Memerintahkan Kepada Murid-muridnya Sembah Tuhanku Tuhan Yang Isa Nah Itu Markus Pasal 12 Ayat 29 Tepat Ini Ana Bacakan Ya Om Pasti Nyipan Ya Markus 12 Ayat 29 Jawab Yesus Ini Yesus Sendiri Mengatakan Om Lai Versi Terbaru TB Hukum Yang Terutama Iyalah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Nah Bagaimana Dengan Trinitas Jadi Ini Masya Allah Belajar Sama guru Kita Guru Yang Bernama Umi Irena Andono Jadi Kita Bahas Mana Dulu Om Trinitas Trinitas Duluan Atau Konselen Nesea Dulu Om Nah Kayaknya Tidak Cukup Sekarang Ini Tolong Sebut Lagi Ayat Yang Menyatakan Bahwa Nabi Isa Menyatakan Dirinya Adalah Sebagai Utusan Bahwa Dia Adalah Seorang Utusan Bahwa Apa Yang Dia Katakan Semuanya Berasal Dari Bapak Dan Dia Tidak Membuat Buat Sendiri Nah Itu Gimana Jadi Memang Yesus Itu Tidak Pernah Berkata Secara Apa Ya Tertulis Disini Jadi Yesus Itu Tidak Pernah Mengatakan Om Di Dalam Lafaz Bible Kecuali Apa Yang Dianggap Alepaulis Ya Om Bahwa Yesus Tidak Pernah Bilang Sembalah Aku Gak Pernah Ada Dicari Sampai Kapan Pun Dapak Ketemu Gak Pernah Ada Dan Juga Apa Namanya Yesus Itu Pun Ya Memang Seorang Hambal Gitu Di Dalam Jadi Di Dalam Pemahamannya Paulus Ini Memang Nah itu Beda Memang Beda Dengan Apa Yang Ada Tertulis Di Babel Versi Dulu Ya Om Nah Paulus Ini Kan Memang Backgroundnya Seperti Itu Ya Om Pembenci Pengikut Kristus Memang Sebelumnya Terus Ujuk-ujuk Dianggap Rosul Nah Dari Situ Kan Sudah Ketauan Ya Om Bahwa Sekalipun Sekalipun Walaupun Ini Gak Ada Sebenarnya Ya Om Walaupun Gak Ada Sebenarnya Yesus Itu Adalah Tuhan Tapi Sekalipun Ada Itu Pasti Tulisnya Paulus Pasti Tulisnya Paulus Karena Memang Paulus Berperan Besar Di dalam Perjanjian Baru Bagaimana Menurut Umi Betul Sekali Oke Jadi Nampaknya Ini Adalah Suatu Kajian Yang Mestinya Umar Lanjutin Lagi Jangan Loh Kan Umi Guru Ana Maksudnya Melengkapi Ana Yang Istilahnya Apa Yang Belum Banyak Pengalaman Inilah Dalam Istilahnya Terdiskusi Seperti ini Alhamdulillah Ini Sangat Sangat Penting Banget Jadi Justru Dengan Kita Mengungkapkan Ayat Al-Quran Dan Kemudian Mengungkapkan Yang ada Di dalam Bibel Itu Semakin Memperkuat Iman Kita Bahwa Pilihan Kita Bahwa Islam Adalah Agama Allah Itu Kita Tidak Sampai Bias Kita Nggak Sampai Goyang Nggak Akan Sampai Guncang Begitu Jadi Bahwa Yesus Pun Menyatakan Bahwa Dia Adalah Seorang Utusan Dan Dia Tidak Pernah Membuat Kalimat Sendiri Semua Kalimat Itu Dari Bapak Berarti Antara Yesus Dengan Bapak Itu Tidak Sama Bagaimana Dikatakan Tuhan Itu Satu Dalam Tiga Pribadi Pribadi Bapak Meladui Putra Dan Pribadi Roh Masih panjang Nelibat Kalau ada urusan Ternitas Itu Wah Itu Nggak Nggak Ini ya Om Nggak apa Namanya Nggak Waktunya Nggak Sedikit Ya Om Nggak sedikit Tapi berarti Sudah ketemukan Jadi berarti Nabi Isa Alayhi Salam Kesimpulannya Dia Nabi Isa Yang Menyatakan Dia Adalah Utusan Dia Nabi Isa Yang Menyatakan Dia Tidak Membuat Satu Ucapan Atau Kalimat Pun Selain Menyampaikan Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Ya Dari Dari Pernyataan Nabi Isa Alayhi Salam Yang Juga Tidak Pernah Menyatakan Sekalipun Bahwa Dia Adalah Tuhan Maka Nampak Jelas Yang Dimaksudkan Dengan Yesus Adalah Pribadi Tentang Nabi Isa Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Isa Itu Adalah Ajaran Al-Quran Maka Kesimpulan Lebih Lanjut Berarti Yang Disampaikan Oleh Nabi Isa Sebenarnya Adalah Islam Maka Siapa Nabi Isa Ya Salah Satu Daripada Sekian Banyak Nabi Yang Diajarkan Di Dalam Al-Quran Jadi Nabi Isa Itu Kesimpulannya Juga Muslim Salah Dan Ini Nanti Kita Bisa Bahas Lebih Lanjut Dengan Sangat Mendalam Sampai Kepada Munculnya Kristen Itu Mulai Kapan Terus Guru Mereka Itu Siapa Dan Kemudian Macem-macem Yang kita Bahkan Nah Nah Tapi Umar Kita Kayaknya Kita Berhenti Dulu Ya Ya Karena Waktunya Juga Sudah Sangat Sangat Apa Namanya Sudah Sampai Pada Waktunya Di Penghujung Acara Silahkan Umar Ditutup Dulu Ya Masya Allah Ya Cukup Panjang Lebar Kita Membahas Dan Bahkan Lebih Dari Apa Yang Anda Pikirkan Sebelum Diskusinya Wah Diskusinya Sangat Dalam Sekali Banyak Ilmu Yang Kita Dapat Dari Diskusi Ini Banyak Sekali Ilmu Yang Anda Dapat Juga Dari Umi Irena Masya Allah Dan Biarlah Diskusi Ini Menjadi Kebaikan Buat Kita Bersama Menjadi Amal Yang Baik Buat Kita Dan Menjadi Apa Ya Pahala Buat Pahala Di Sisi Allah Subhanallah Amin 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 Demikian Pemirsa Irena Handono Oficial Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh